Pesawat tempur yang paling menarik dan revolusioner dalam sejarah penerbangan militer. Yaitu Sukhoi Su-47. Saya yakin banyak dari Anda belum pernah mendengar tentang pesawat ini. Jadi, mari kita mulai. Sukhoi Su-47 atau simpelnya disebut dengan Su-47 merupakan pesawat tempur generasi keempat buatan Rusia yang dijuluki Berkut atau Eagle. Dikembangkan oleh perusahaan pesawat Sukhoi. Pesawat ini memasuki layanan aktif pada awal tahun 2000-an dan menjadi bahan perbincangan di seluruh dunia. Karena desainnya yang futuristik dan teknologi canggih yang terkandung di dalamnya. Salah satu hal yang pertama kali Anda perhatikan tentang Su-47 adalah desainnya yang futuristik. Pesawat ini memiliki sayap belakang delta yang terbalik dan bodi pesawat yang sangat aerodinamis. Desain ini tidak hanya membuatnya terlihat keren, tapi juga memberikan manufrabilitas yang luar biasa. Su-47 dapat melakukan manuver tajam dan sangat cocok untuk pertempuran udara serta serangan darat. Teknologi canggih Su-47 juga dilengkapi dengan sejumlah teknologi canggih yang membuatnya unggul dalam pertempuran udara. Ini termasuk radar AESA, kemampuan super quiz, atau mampu terbang di atas kecepatan suara tanpa menggunakan afterburner. Su-47 dapat mencapai kecepatan maksimum sekitar Mach 2 atau 2.470 km per jam yang setara dengan 1.535 mil per jam. Ini adalah kecepatan supersonik yang berarti lebih cepat dari kecepatan suara. Selain itu, pesawat ini memiliki ketinggian operasional maksimum yang cukup tinggi, yaitu sekitar 18.000 sampai 19.000 meter atau 59.000 hingga 62.000 kaki di atas permukaan laut. Selain kecepatan supersonik, jet ini memiliki kemampuan bawaan untuk membawa berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara dan juga bom. Keunggulan Manuverabilitas Salah satu aspek yang membuat Su-47 benar-benar unik adalah kemampuan manuverabilitas yang luar biasa. Pesawat ini mampu melakukan manuver Pukasev Cobra, dimana pesawat secara tiba-tiba mengangkat hidungnya hingga vertikal dan kemudian kembali ke posisi datar dalam waktu yang singkat. Ini adalah manuver yang sangat mengesankan dan membuatnya sulit ditangkap oleh pesawat musuh. Apa yang membuat Su-47 spesial? Sekarang pertanyaannya mengapa Sukhoi Su-47 sangat spesial? Jawabannya adalah karena pesawat ini mewakili lompatan besar dalam teknologi penerbangan militer. Desain yang futuristik dan teknologi canggih yang diintegrasikan dalam Su-47 menjadikannya sebagai salah satu pesawat tempur yang paling canggih di dunia pada masanya. Senjata Su-47 Sukhoi Su-47 memiliki kemampuan membawa berbagai jenis senjata, termasuk rudal udara ke udara, rudal udara ke darat dan juga bom. Kekuatan senjatanya bervariasi tergantung pada konfigurasi misi yang digunakan. Berikut adalah beberapa senjata yang dapat dibawa oleh Su-47. R-77AA-12A yaitu rudal udara ke udara jarak menengah yang dirancang untuk pertempuran udara. KH-31, AS-17 Krypton, rudal udara ke darat supersonik yang dirancang untuk menyerang target permukaan, seperti pangkalan udara dan juga kapal. Selain itu, Su-47 juga dapat membawa berbagai jenis bom, termasuk bom guided laser seperti KAB-500L dan bom-bom kaliber yang berbeda sesuai dengan misi yang dijalankan. Pesawat ini juga dapat dilengkapi dengan pot senjata yang berisi meriam atau senjata mesin yang digunakan untuk pertahanan udara dekat atau serangan tanah ringan. Su-47 dapat dilengkapi dengan berbagai perangkat elektronik, termasuk pot pemandu laser dan sistem pertahanan elektronik yang digunakan untuk pertahanan dan pertahanan pesawat. Kekuatan senjata Su-47 tergantung pada jenis senjata yang dipasang dan misi yang dijalankan. Rudal udara ke udara digunakan untuk pertempuran udara melawan pesawat musuh, sementara rudal udara ke darat digunakan untuk menyerang target permukaan, dan bom digunakan untuk serangan darat atau permukaan. Su-47 juga dapat dilengkapi dengan senjata tambahan, seperti pot senjata yang meningkatkan kemampuan pertahanan pesawat terhadap ancaman udara dan serangan darat. Jadi inilah beberapa hal menarik tentang Sukhoisu-47. Ini adalah pesawat tempur yang luar biasa dengan desain futuristik, teknologi canggih, dan manufrabilitas yang luar biasa. Sementara Su-47 tidak lagi aktif dalam layanan militer Rusia. Warisan dan kontribusinya terhadap teknologi penerbangan militer tetap mengilhami inovasi dalam pengembangan pesawat tempur modern. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga tertarik pada penerbangan militer. Dan jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah dengan topik atau pesawat lain yang ingin Anda lihat di masa depan. Kami akan dengan senang hati membuat video untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!